Hujan deras pada Kamis 23 Desember 2021 mengguyur Kota Tangerang. Akibatnya di beberapa titik pohon-pohon tumbang dan mengakibatkan kemacetan. Dalam 4 jam, pemerintah Kota Tangerang melalui dinas perhubungan sudah dapat menangani kemacetan yang terjadi. Lalu lintas pasca pohon tumbang dan hujan deras di beberapa ruas jalan dapat ditangani dalam kurun waktu kurang lebih 4 jam. Alhamdulillah, sejak kejadian siang hari tadi setelah tumbang pohon di beberapa ruas jalan, bisa kami tangani dari sisi trafik. Pertama yang dapat kami sampaikan ada beberapa titik pohon tumbang, yaitu yang pertama adalah titik pohon di Jalan Petran, kemudian di Sudirman, kemudian di Jalan Binyati, termasuk juga ada beberapa gabura termasuk petunjuk rampu, petunjuk jalan. Itu juga ada beberapa yang meroboh, sampai dengan tiang PJU juga ada yang tertimpa pohon. Artinya bahwa dalam kondisi siang hari ini, kondisi lalu lintas Alhamdulillah sudah berangsur normal, sudah bisa ditangani untuk evakuasi pohon tumbangnya, berikut evakuasi fasilitas lalu lintas lainnya, jalan raya yang mengalami tumbang kejalan, dan ini sudah bisa kita evakuasi, dan sampai dengan siang hari ini sudah bisa berangsur normal. Nah, sore hari ini jalan Petran sudah normal, jalan Sudirman juga kembali normal, itu ruang jalan yang utama yang tadi menyimpulkan titik kemanjatan yang cukup panjang. Sejumlah personil masih disiagakan untuk mengantisipasi hujan lanjutan yang kemungkinan masih akan terjadi, dan mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam bergendara, terutama pada musim hujan. Baik, untuk setiap harinya akan selalu ada personil kami yang selalu siap-siaga untuk mengantisipasi kondisi-kondisi tertentu yang perlu diantisipasi di depan. Kami imbau pada seluruh masyarakat, kota Tangerang khususnya, untuk bisa lebih waspada dan lebih berhati-hati di dalam berkendara tentunya, karena mengingat sedang musim penghujan yang disertai dengan angin yang cukup kencang, artinya pada saat berkendaraan untuk bisa tetap berhati-hati, perhatikan kiri-kanan, tidak hanya memperhatikan rambut petunjuk jalan. Diketahui 15 titik terjadi pohon tumbang yang mengakibatkan beberapa ruas jalan tidak dapat diakses. Titik-titik tersebut berada di Jalan Veteran, Jalan Tempe Taruna, Jalan Adi Miyati, Jalan Kelipasir, Jalan Emyamin, Jalan Kiai Haji Hashim Ashari, Jalan Raden Patah, Jalan Jendral Sudirman, dan di RT05 RW02 Kunci Ranjaya. Di beberapa titik tersebut didapati korban dengan luka-luka ringan.